Hai Hai teman-teman ketemu lagi di channel alitskopandai seperti biasa pada video kali ini saya akan menayangkan seputar sapi bali yaitu sapi bali super atau sapi bali dui yang ada di dasar tambahan pada video kali ini saya akan bahas mengenai apa saja sih makanan dari sapi sapi dui kenapa sapi sapi dui yang ada di sini ini kemuk-kemuk transfer super untuk belajarnya silakan teman-teman simak video ini selanjutnya salam ngeri seperti yang sudah kita ketahui sapi di Bali itu umumnya makan rumput dan daun-daunan teman-teman kalau pada musim kemarau seperti sekarang ini biasanya ditambahkan buah-buahan seperti buah jepang debong pisang dan lain-lain seperti sapi yang ada dikirimkan ini satu bali yang ada dikandang makanannya seperti ini teman-teman kalau sapi dui ini makanannya berbeda yaitu kelas elit teman-teman seperti yang ada di video ini sapi dui ini lagi memetik Hai kuah tomat ini teman-teman seperti ini lagi makan tomat sapi dui makan somat I love you somat haha inilah makanan dari sapi dui itu teman-teman tapi tidak semua sih sapi dui yang suka makan tomat selain tomat sapi ini juga suka makan sayur kul saat ini kebetulan saya lagi ketemu dengan sapi dui yang lagi makan buah tomat di kebun milik tetangga teman-teman tapi tenang teman-teman sapi dui ini tidak akan menghabiskan bahas tomat yang ada di sini dia akan memakan beberapa butir saja teman-teman nanti kalau dia sudah bosan dia akan pergi dari tempat ini dia akan jalan ke tempat lain untuk mencari rumput teman-teman nah setelah dia memakan beberapa butir buah tomat dia pun akan segera pergi ini dia lagi mencari jalan keluar nih teman-teman sebab kembun sayur ini dipagari dengan kawat perturi jadi dia bingung mencari jalan keluarnya begitu teman-teman setelah puas makan buah tomat kini saatnya kembali ke menu utama yaitu makan rumput rumput gajah adalah makanan kesukaan dari sapi dui apalagi rumput gajah yang masih muda seperti ini tapi sebenarnya rumput yang masih muda seperti ini tidak bagus diberikan ke sapi teman-teman karena rumput gajah yang masih muda bisa bikin sapi kita mencret itu teman-teman setelah kenyang makan rumput gajah selanjutnya sapi dui akan kembali ke kandang sapi utina milik warga karena sapi dui suka sekali beristirahat di dekat-dekat kandang sapi utina teman-teman kebetulan sapi dui yang ini jenak karena kebanyakan dari sapi-sapi dui yang ada disini umumnya jenak-jenak teman-teman tapi ada juga yang dengan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati